Intro Hai Readers, selamat datang di program Talk to Millennials Bersama saya Mega, saya akan menemani anda semua selama program ini berlangsung stay tune ya Berbicara soal perempuan, tahun ini Indonesia memberikan kuota 30% untuk perempuan pada pemilihan legislator 2019 Tentu ini menjadi angin segar dong setelah 50 tahun terpinggirkan dengan adanya kuota ini Tentu perempuan bisa lebih banyak berkarir di panggung politik Indonesia Nah, kali ini saya akan mengajak anda semua untuk mengenal lebih dekat salah satu sosok perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tahun ini Tentunya di kota Tarangan, yuk kenalan Sobiasa dikenal Wiwi, merupakan salah satu dari sejumlah perempuan yang tergerak hatinya untuk terjun dalam dunia politik Tahun ini, dirinya memutuskan untuk maju mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode 2019-2024 kota Tarangan Wiwi bertekad untuk mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya menyoal hak perempuan dan anak Halo Mbak Wiwi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Baik ya Mbak ya? Wajahnya Mbak Wiwi makin hari makin suger aja nih Oh Alhamdulillah, terima kasih Oke Mbak, mampan kita akan menghadapi tahun politik nih Dan Mbak Wiwi sebagai salah satu calon anggota legislatifnya dari partai PKPI ya Mbak? Iya Oke, nah mungkin disini kita mau ngobrol-ngobrol aja Kenapa sih Mbak Wiwi tertarik untuk terjun dalam dunia politik disini? Iya Jujur saya tertarik banget dengan dunia politik ini karena mungkin karena memotivasi saya untuk terjun ke politik seperti itu Karena sering di lapangan seperti itu Oke, ada gak sih hal-hal lain yang mendorong Mbak untuk maju? Yang mendorong pertama keluarga saya, orang tua saya dan utama orang tua saya deh Orang tua Mbak ya, keluarga gitu ya Dan dari saya sendiri itu saya sangat tertarik banget gitu Jadi emang dorongan besarnya dari keluarga? Emang punya keluarga besar di Tarakan juga nih Mbak? Eh banyak banget Banyak banget Sebelumnya Mbak Wiwi sehari-harinya kerjanya sebagai apa sih Mbak? Kalau boleh tahu nih Saya petersing AE aja di Radar Tarakan Oh bekerja di perusahaan media sebagai AE Kenapa sih Mbak memilih untuk bergabung di partai PKPI? Saya bergabung di PKPI, memilih PKPI karena yang saya tahu PKPI itu kan partai yang dapatkan kursi lah Ada kursi tapi mungkin di provinsi ya saat ini Karena dia peker kecil saya ingin sekali bagaimana caranya kita bisa membesarkan partai tersebut gitu Seperti itu Selama ini gimana sih cara Mbak bersosialisasi ke masyarakat? Oh gitu Jadi hari-hari saya selama terjun dan menjadi calon legislatif ini Saya selalu berinteraksi dengan masyarakat Jadi beratnya door to door lah seperti itu Suka dukanya apa sih Mbak? Ada nggak? Kayaknya sukanya yang banyak dukanya enggak Oh oke Karena saya sangat menikmati sekali dunia politik ini Seperti itu Dan banyak banget yang men-support saya Dan berharap bisa berhasil untuk duduk di parlemen Apalagi suara wanita di legislatif masih minim sekali nih Mbak Ya terutama itu Harapannya Mbak bisa mewakil ini? Harapan saya seperti itu Pengen supaya dari partai kami bisa ada yang duduk di parlemen dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Seperti itu terutama pada kaum wanita Janda-janda saya yang pengen banget itu Karena berbekal dari pengalaman saya Pengalaman pribadi Bahwa image para janda itu tidak seburuk apa yang dipikirkan Seperti itu Bisa duduk di parlemen Saya ingin berjuang untuk mewakili dari perasaan saya gitu Jadi bahwa janda itu tidak seperti seburuk apa yang mereka pikirkan Janda itu juga bisa hidup mandiri bisa sukses Jadi saya itu dari kecil itu sama orangtua memang dididik untuk hidup mandiri Dan tidak pernah manja sama orangtua Seperti itu Jadi saya dari kecil saya selalu dibawa sama orangtua saya untuk berjualan Saya dulu pernah jualan kue, baroncong seperti itu dari rumah ke rumah Jadi jualan keliling gitu Mbak Saya dulu pernah kerja di camp dan kebutuhan juga tidak mencukupi Oh ini kayak paksa kami berjualan kue Dan kan namanya kita sendiri single parent begini kan ya Apa namanya kadang ada kadang enggak gitu kan Nah yang sedihnya itu pas lagi Anak butuh sesuatu tapi kita tidak bisa mengenuhi keinginan dia Seperti itu Itu aja sedih itu timbul kadang rasa udah pengen sesuatu harus ada gitu Kadang juga anak saya seperti itu Tapi kadang di sisi lain juga saya ngerti bahwa Ya dia juga lebih ngerti gitu Dia juga kadang ada ngertinya seperti itu Bahwa kalau dibilangin lagi gak ada dia diem gitu Dia diem aja Dia diem Tapi ya disitu titik apa ya Saya sebagai orangtua kadang sedih gitu Kalau gak bisa memberikan apa yang dia inginkan gitu Mama atau biar sama-sama ketemu Pernah gak sih dia bilang Kadang Aku gak pernah temenin aku belajar Kadang Kadang apa Tanpa disadari keluar kata-kata seperti itu Kadang anak saya juga ngomong katanya Mak pengen ini apa namanya Apa Saya pengen tidur sama mama gitu kan Pengen tidur sama mama Terus kenapa Eh sini aja nak tidur sama Sama mama Tapi kalau tidur sama mama Kalau malam aku gak bisa tidur katanya Ingat lagi bapak katanya gitu Jadi saya disitu kayak tersentuh sedih Kayak merasa tuh saya nih Apa ya gagal untuk mempertahankan sama tangga aja Seperti ini Intinya Saya pengen dimanapun anak saya Entah sama saya atau mungkin sama bapaknya Kasih sayangnya itu Tidak Tetap ada Seperti itu Kalau dia tinggal sama bapaknya Saya tetap memperhatikannya Seperti itu Dan apa namanya Dan Dulu kan saya belum bekerja Sebelum bekerja dan Apa namanya Dan saya belum Saya takut Kalau anak saya minta sesuatu Saya tidak bisa memenuhinya Itu jadi alasan utama Dia bisa memperjuangkan Masyarakat kecil dulu Seperti janda-janda Orang yang tidak mampu kan banyak juga disini Yang masih siwa-siwa rumah Jadi kalau Karena saya sudah kenal lama betul Sama si Bibi ini Bukan lagi Bukan kenal bagaimana Kan seperti anak saya sendiri Kebetulan bapak sama Om disini kan Satu-satu kali Bukan Sedikit Ditarakan sini Berapa bersaudara disini Berapa juga bersepupu Kemana kan Sama anak saya juga disini Sudah Ada semua disini Tujuh orang Sudah berkelurga semua Jadi Ya Kita usahakan lah Bagaimana mampu kita nanti disini Kita lihat saja Tujuh Atau alias Bibi Itu orangnya ramah Tapi tegas Dan penuh dengan dedikasi Tanggung jawab yang tinggi Mulai dari keluarga Dan beliau juga Sangat peduli Terhadap berbagai persoalan Terutama persoalan Mak-mak Makanya Mak-mak Banyak berharap kepada beliau Jika duduk Di parlemen nanti Bisa Menyerurkan Aspirasi mereka Bisa menjadi Penyambung idah rakyat Ya Mulai dari persoalan kecil saja Seperti lingkungan keluarga Ini Sangat tanggung jawab Terhadap keluarganya Mulai dari Anaknya Sekalipun dia itu Single parent Termasuk orang tuanya Bahkan Kakak-kakaknya Dan Ada adik ya Kalau gak salah Mungkin Banyak orang yang belum Mengenal saya Secara pribadi Tapi Jauh dari lubuk hati Yang paling dalam Mudah-mudahan Dengan jalan Inilah Saya bisa Mengwujudkan Aspirasi Masyarakat Dan Saya mohon Doa Dan dukungannya Supaya Supaya saya bisa Jalan dengan lancar Seperti itu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya